Hanya ada dua pilihan, tetap berada dalam pasukan tapi dengan posisi yang selalu di bawah pemimpinnya Atau keluar dari pasukan dan memulai segalanya dari nol, tapi ada peluang menjadi pemimpin pasukan Memasuki usia dewasa sehingga jantan harus menghadapi masa peralian yang lumayan berat Sebuah keputusan yang akan menentukan masa depannya Seperti halnya manusia, saat memasuki masa dewasa mereka harus menikah dan membangun keluarganya sendiri Begitu pula dengan singa jantan Memasuki usia antara dua hingga tiga tahun, singa jantan dianggap sudah dewasa Mereka juga mengalami perubahan secara biologis Sayangnya, jika tetap berada dalam pasukan, singa muda itu tidak bisa melakukan perkawinan dan dia tidak punya kuasa Karena kekuasaan utama dipegang oleh pemimpin kelompok yang biasanya merupakan ayahnya sendiri Dalam suatu kelompok, biasanya hanya ada satu pejantan dominan yang bisa melakukan perkawinan Kecuali jika para pejantan melakukan koalisi dan menggabungkan kelompoknya agar lebih besar Tapi, normalnya kelompok singa dikuasai satu pejantan Dengan posisinya yang bukan pemimpin, singa jantan yang masih muda itu tidak punya kesempatan Untuk melakukan perkawinan dengan betina yang ada dalam pasukan Kecuali, dia bisa mengalahkan pemimpinnya dan mengambil alih kekuasaan Keputusan belum bisa ditentukan Singa jantan coba merenung dan mengingat segala kenangan yang telah dilaluinya Terlahir dalam sebuah kelompok Singa kecil mendapatkan kesempatan hidup yang lebih baik Ayahnya adalah pelindung yang mengayomi semua anggota pasukan Ibunya memberikan perawatan dan asupan makanan Saudaranya memberikan perhatian yang membuatnya nyaman Bersama, mereka melalui suka dan duka Bekerja sama ketika memburu mangsa Berbagi makanan Menjaga makanan dari haina Menyerang pasukan haina Bergaya di hadapan macan tutul Mengusir pengusik Kehilangan saudaranya Dibocokan oleh gerbau Diusir oleh kudanil Digikit buaya Dan berbagai momen yang susah dilupakan Waktu terus berjalan Kehidupan terus berubah Suasana di dalam pasukan tidak seperti dulu Singa betina yang dulu merawat dan menyayanginya Ini mulai menjauh Dan seakan tidak menyukai kehadirannya Sang ayah meski mulai menua Tapi tetap digdaya Pemimpinnya itu mulai menyerangnya secara terang-terangan Perlahan ia mulai sadar Anggota pasukan mulai mengusirnya secara halus Ia sudah dianggap dewasa Kini saatnya untuk menentukan pilihan Sang ayah selalu siap Jika harus ditandang duel Atau bahkan dilengserkan oleh anaknya Tapi singa muda itu tidak melakukannya Ia adalah singa yang tahu diri Dan tidak mau mengusir dominasi pemimpin Yang sudah berjasa besar bagi hidupnya Pilihannya sudah bulat Ia akan meninggalkan pasukan Dan memulai petualangannya sendiri Dengan penuh haru Pasukan singa melepas kepergiannya Meski mereka seakan tidak rela Tapi demi masa depan singa muda itu Mereka harus membiarkannya mencoba Perjalanan kontai Keluar dari wilayah kekuasaan dari sang ayah Ia sudah tidak punya hubungan dengan keluarganya Semua petualangan baru harus dihadapinya sendiri Petualangan pertama dimulai dengan perburuan Ia harus melakukannya sendiri Berkali-kali mencoba Berkali-kali mengalami kegagalan Ia merasa kesulitan Karena terbiasa berburu bersama pasukannya Dan kini harus berburu sendiri Mangsa yang dulunya muda dikalahkan Kini seperti jadi sulit Beberapa kali Ia harus merebut makanan dari pesaingnya Bahkan tak jarang Ia harus memakan panggai hewan Yang mulai membusuk Sedikit demi sedikit Singa muda itu mulai bisa beradaptasi Ia berhasil berburu sendiri Mengalahkan mangsa dengan teknik berburu yang sudah dibelajarinya dulu Kini ia bisa memenuhi kebutuhannya sendiri Tanpa harus merebut mangsa Tanpa harus memakan panggai pusuk Ia bisa menikmati daging segar Dari hasil buruannya Tantangan berikutnya Datang dari para pesaingnya Haina seperti penguntir Berkali-kali datang Dan mengusirnya Ia tidak berani melawan Karena Haina itu bersama pasukannya Yang lumayan banyak Dan pasukan Haina Juga sepertinya sadar Bahwa singa muda itu sendirian Mereka selalu berada di dekatnya Menunggu momen yang tepat Untuk mengambil hasil buruannya Pesaing lainnya Adal buaya Yang sering menyebabkan masalah Ketika berada di sungai Belum lagi hewan besar Seperti gajah Badak Kudanil Dan bahkan gerbau Mereka terlalu banyak Dan terlalu tangguh Jika harus dihadapinya sendirian Berlahan tapi pasti Ia mulai menunjukkan tajinya Mengklaim beberapa wilayah kekuasaan Tapi gangguan dari Haina Terus mengusiknya Ia harus mencari bala bantuan Demi bisa menghadapi Haina Dengan modal keyakinan Ia berkeliling Mencari betina yang sendirian Tapi dari pencariannya Ia hanya bertemu dengan Para betina yang ada dalam pasukan Mereka menyerang Ketika ia mendekat Belum lagi ketika Harus berhadapan Dengan pemimpinnya Jika tidak ada singa betina yang sendirian Maka Ia harus mengalahkan sang pemimpin Dan mengambil alih pasukan itu Tapi Ia tidak bisa melakukannya sendirian Jika cari masalah Bukan hanya pemimpin pasukan Yang dihadapinya Tapi pasukan singa Juga pasti menyerangnya Cara paling tepat Adalah dengan berkoalisi Jadi mau tidak mau Ia harus menemukan singa jantan lain Yang nasibnya serupa Lalu mengajaknya Bekerjasama Demi merebut pasukan singa Yang diincarnya Mencari rekan yang bisa diajak Bekerjasama Bukan perkara yang mudah Ketika bertemu singa jantannya sendiri Biasanya akan terjadi pertarungan Boroboro bekerjasama Tidak mengalami luka saja Sudah beruntung Nasibnya Mulai terlunta-lunta Ia berjalan tanpa arah yang jelas Bingung mencari solusi Untuk masalahnya Keberuntungan datang juga Tidak disangka-sangka Serombongan singa mendekatinya Mereka adalah pasukan singa Yang kehilangan pemimpinnya Karena dikalahkan oleh Koalisi singa jantan Yang pengis Tanpa basa-basi Pasukan singa yang tersesat itu Memintanya jadi pemimpin Mereka butuh sosok pemimpin Sekaligus pelindung Kehidupannya Berubah drastis Kini ia jadi pemimpin Seperti yang diharapkan Bagai ikan raja Yang membawahi pasukannya Singa betina berburu mangsa Dan memenuhi kebutuhannya Sementara raja baru itu Coba menandai wilayahnya Memperluasnya Dan mengusir para pesaingnya Cobaan pertama Sebagai pemimpin pasukan Adalah memperesi Prahaena Yang sebelumnya Terus mengusik Mereka selalu Jadi penalu Merebut mangsa Dari singa betina Dan bahkan Melukai mereka Dengan kepercayaan diri Yang meningkat Sang raja mengamuk Menyerang Dan mengusir Para haena Dengan dukungan Dari pasukannya Haina berhasil Dihusir Dendamnya pada Para haena Sudah terlampiaskan Dalam pasukan kecilnya Ada tiga betina Dan empat singa muda Mereka semua Tunduk Dan mematuhinya Semuanya berjalan Sesuai rencana Tapi seperti Ada yang kurang baginya Ia membutuhkan Lebih banyak pasukan Demi mengalahkan Kelompok lainnya Caranya Ia harus mengambil Ahli pasukan lain Yang jumlahnya Lebih kecil Sasarannya adalah Kelompok yang dianggap Lemah Dengan pasukan yang lebih sedikit Selama lima bulan Berjuangannya Sudah tiga kelompok Yang berhasil dikalahkan Dua pemimpin dihabisi Dan satu berjantan Mengaku kalah Dan siap mengabdi Kepadanya Kini kelompoknya Semakin besar Ia membawahi Satu singa jantan Yang sebelumnya dikalahkan Tiga singa jantan Yang masih muda Delapan betina Dan lima singa kecil Wilayah kekuasanya Semakin luas Dan ia jadi Salah satu penguasa Yang lumayan terkenal Beberapa pasukan kecil Memilih untuk berkoalisi Daripada dihancurkan Menyebabkan jumlah pasukannya Semakin banyak Bahkan Keluarga besarnya Yang dulu ditinggalkan Akhirnya bergabung Karena sang pemimpin Sudah dikalahkan Dan mereka enggan bergabung Dengan para singa Yang mengalahkan rajanya Ibu Dan saudaranya Meminta agar sang raja Mau membalas dendam Atas perlakuan singa Yang telah menyerang Keluarga lamanya Pelakunya adalah Para pejantan Yang berkoalisi Mereka terkenal Dengan kepengisanya Sang raja Enggan gegabah Ia membelajari Kekuatan Dari musuhnya itu Menurut perhitungannya Jika ia menyerang Mereka dengan pasukannya Saat ini Kesempatan menang Hanya beberapa persen saja Alasannya karena musuhnya Terdiri dari beberapa Singa jantan yang kuat Beberapa saat Ia berpikir Mencari cara Untuk mengalahkan musuhnya itu Dan akhirnya Menemukan cara yang cerdik Ia memang tidak bisa Menggepurnya Secara langsung Tapi bisa menyerang Satu persatu Hingga kekuatan mereka Berkurang Dan rencana itu Mulai dilaksanakan Dari beberapa singa jantan yang ada Mereka berhasil Dikalahkan Satu persatu Secara terpisah Menyebabkan kekuatan musuhnya Melemah Hingga akhirnya Seluruh pasukan dikerahkan Untuk mengembur musuh Yang tersisa Sang raja menang Dan berhasil mengalahkan musuh Yang dianggap pengis itu Keberhasilan demi keberhasilan Yang ia raih Membuatnya semakin dikdaya Ia jadi raja besar Yang punya banyak pasukan Dan wilayah kekuasaan yang luas Tak terasa Ia mulai memasuki masa senja Tubuhnya menua Kekuatannya berkurang Tapi masih berkuasa Hari itu Awan hitam Menutup pisang mentari Seperti sebuah pertanda Petina tertua Yang telah menemani Sejak dulu Akhirnya mati Karena luka Akibat serangan dari gerbau Anak lelakinya Yang digadang-gadang Jadi pengganti Juga mati Karena mengalami sakit Yang terus menyeksanya Perlahan Kesedihan demi kesedihan Datang silih berganti Para pengusik Terus datang bergantian Menggerokoti wilayah Kekuasaannya Ia merasa waktunya telah tiba Ketika tiba-tiba Ia kedatangan tiga singa jantan Yang menyerangnya Padahal Semua pasukan Sedang bertukas Beberapa berpuru mangsa Dan sebagian Menjaga wilayahnya Wajah ketiga singa jantan itu Begitu pengis Seakan menaruh kebencian Yang sangat mendalam Setelah memastikan singa kecil Yang bersamanya sudah aman Karena berhasil kabur menjauh Ia dengan sifat kesatrianya Menghadapi ketiga musuhnya itu Pertarungan yang tidak seimbang Ia diserang dengan ganas Kaki belakangnya digikit Menyebabkannya lumpuh Tulang belakangnya dipatahkan Menyebabkannya sekarat Dan akhirnya Ia harus mengakhiri petualangannya Setelah lehernya digikit Dengan mempapi buta Mereka meninggalkannya begitu saja Terengah-engah Dan mulai kehilangan rasa Pandangannya mulai gabur Dan samar-samar Melihat pasukannya berdatangan Dengan sisa tenaga Ia hanya mengucapkan perpisahan Kepada semua keluarga besarnya Selamat tinggal Ucapnya lirih Semuanya berakhir Ia telah menjalankan perannya Di dunia yang fana ini Meninggalkan pasukan Yang akhirnya terpecah Meninggalkan wilayah kekuasaan Yang diklaim oleh singa lainnya Meninggalkan cerita kepahlawanan Bagi keturunannya Sekaligus cerita buruk Bagi musuhnya Perjalanan singa itu berakhir Tapi generasi berikutnya Akan menjalani petulangan Yang hampir serupa Dan seperti itulah kehidupan Ada yang datang Dan ada yang pergi Tapi waktu Terus berlalu Para pemeran Datang silih berganti Dan kehidupan Berjalan dengan seharusnya Terima kasih telah menonton!